Oh, kamek banget ya. Eh, udah. Kita berbahagia. Di okol dong. Oh, gak mau dia. Suaranya aja deh. Oh, iya. Gue tanya dulu ya. Foto juga dong tuh, fotonya. Iya, cemburu dia. Bahagia di pagi-pagi. Cemburu-cemburu. Iya. Cemburu-cemburu. 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 Tunggu-tunggu, kak. Apa? Tunggu-tunggu, kak. Foto dulu dong. Tunggu-tunggu, kak. Enggak. Assalamualaikum, kak Yang. Yang. Sayang, nih. Tua tahun mau denger suara kamu, boleh gak? Boleh denger suara kamu gak? Iya, dia mau denger suara, takutnya hoak. Kiranya, bohong, aku nikah. Yaudah ya. Dijelaskan di mana? Dijelaskan di mana? Dijelaskan di mana? Dijelaskan di mana? Ini aku speaker, boleh gak suara kamu? Belum. Dijelaskan di mana? Dijelaskan di mana? Sayang, nih ditanya sama wartawan, bener gak udah menikah? Tuh, jawab sayang. Tuh. Dijelaskan lagi, iya. Karena kan wartawan gak tau bener apa enggak. Ini udah aku speaker ya, sayang. Oke. Sudah jelas semua, dong. Tuh, sudah jelas semua, dong. Jadi apa, benar udah nikah dan kapan? Kapan tuh, sayang? Tuh. Tuh. Alhamdulillah. Seperti yang dijelaskan tadi sama ibu. Sama siapa? Itu. Aku belum denger. Kita belum denger, kan? Sama istriku, bilang dong. Sama istriku. Yang kamu fotonya ada fraksi, kamu lagi, ah. Kenapa? Itu foto kamu ada fraksi. Jangan dong. Kamu pengen tau orang-orang. Nanti dong. Terus, eh. Jadi nikahnya kapan, bang? Hari Sabtu kemarin. Oke, jadi gak hoak ya. Saya punya suami ya, jelas ya. Nah, maharnya apa, bang? Kalau boleh tau. Kelamar bagi ini. Wah, wuh. Banyak maharnya. Eh, dia suka bercanda ya. Jangan ini ya. Suamiku suka bercanda dia ya. Maharnya apa, sayang? Ditanya nih. Iya, mau ngomong-ngomong ajalah. Apa, sayang? Kamu ajalah yang jelasin. Maharnya sesuai yang saya mau ya. I love you. Aku wancar sebentar ya. Oke. Aku wancar sebentar ya, sayang. Habis ini aku makan ya. Assalamualaikum. Nah, ini suka bercanda. Ceritain om komedi. Jadi. Kabar bahagia ini. Jadi, kapan menisah ini? Jadi, kabar bahagia ini benar? Benar. Benar. Oh, sorry. Sorry, sorry. Kabar bahagianya benar. Ini tepatnya di... Dari Sabtu, tanggal 19 September 2020. Dengan siapa dan bagaimana prosesnya? Dengan seseorang yang saya cintai. Orang yang saya cintai sejak saya kenal dia diri di depan pintu itu. Masih pakai masker. Pada saat melihat dia berdiri, jantung saya sudah berdebar. Jatuh cinta gue. Astagfirullah. Berarti baru-baru masa-masa pandemi ini ya, bertemu dengan... Jadi, gini ya, aku ceritain dan jangan ditanya lagi. Oke. Tadi saya sudah ceritakan di Bronis. Jadi, saya masukkan bugatan cerai itu seingat saya, saya sudah ngomong sama Lawler di bulan Januari. Masuk bugatan itu, memang waktu bulan Januari masih ada pekerjaan syuting sama Mas Kiwil. Masuk bugatan di bulan Februari. Sahabat saya di Makassar dengar berita itu, ngubung-bubungi saya. Mau enggak, beneran enggak itu cerai, akhirnya cerai, mau enggak aku kenalin sama sahabat suamiku. Kata ini, jangan deh, ini lagi proses, say. Akunya belum lega, gitu kan. Di bulan Maret, Corona, ya kan? Kita lockdown, sahabat saya mau datang kesini enggak jadi, akhirnya di pending. Dia bilang, boleh enggak ngasih nomor teleponnya? Ini cowok, ini suami saya ini jual mahal. Dia enggak mau terima, enggak mau terima, apa dia tidak mau terima nomor telepon. Dan dia bilang, boleh enggak video call? Akunya juga yang enggak mau. Dan ternyata dia juga enggak mau video call. Tapi sahabat saya ini yang sangat gencar ingin menjodohkan. Aku belum resmi ini. Eh, bulan April Mas Kiwil menuliskan WA yang mengatakan bahwa kita itu masing-masing, bla 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 bla. Itu terhitung tiga bulan masuk di bulan Juli, selesai lockdown ya. Akhirnya sahabat saya datang, memang kan ada pekerjaan di sini kan sama suaminya. Disitulah kita bertempur di bulan Juli. Dan di, hanya berkenalan ya, dan di bulan Agustus itulah yang baru akhirnya. Di bulan Agustus itu ya, apa namanya, putusan cerai-cerai akan masuk. Berarti kenalannya sebelum resmi, bercerai, itu udah? Sudah saling kenal? Sudah saling kenal. Kenalannya, kenalannya, enggak, belum resmi secara negara ya, tapi secara agama sudah. Iya, iya. Nah, jadi aku nggak mungkin mau dikenalin kalau secara agama aku masih istri orang. Jadi secara agama sudah. Nah, waktu itu perkenalannya kapan dan gimana, seperti apa sih? Waktu ketemu pertama kali? Perkenalannya, perkenalannya di, sama temen saya, saya diundang ke salah satu hotel tempat dia nginep. Disitu kenalan dia. Saya bawa anak-anak juga, kebetulan saya memang nginep disitu juga. Ini first impression pertama kali ketemu gimana? Apakah langsung, pembicaraan apa yang pertama kali, Kak Meggi? Apa maksudnya? Waktu pertama kali ngeliat sosok pria itu, seperti apa? Tadi kan Kak Meggi liat, langsung jatuh cinta. Benar itu, ngeliat dia pertama kali. Benar, benar. Langsung jatuh cinta. Apa yang membuat perasaan itu? Ya itu, itu rasa itu pada Allah ya. Perasaan itu datangnya dari Allah. Memang udah ada, gitu. Maksudnya, aku jatuh cinta sama dia, gitu. Itu gini, kok gini, duduk-duduk, terus yang gimana, gitu ya. Padahal belum dia buka masker. Assalamualaikum, kata dia gitu. Terus saya Meggi, gitu. Kata dia udah tahu, itu di baju kamu ada nama kamu, gitu. Kebetulan aku pakai kerudung yang ada di sana, makan. Terus dia duduk, dia belum buka masker. Aku yang masih yang, ini sama anak-anak, terus ada anak-anak kenalan sama dia, terus baru dia buka masker. Langsung jatuh cinta? Enggak. Gue justru, aku justru, dia belum masih di depan pintu. Udah ada getaran-getaran. Ini dia, gitu deh. Ini emang seperti apa sih orangnya? Apa, emang tampan? Apa itu peramakannya kayak gimana? Peramakannya? Ya, bisa aja. Maksudnya, gak tahu ya. Itu perasaan itu kan datangnya dari Allah, gitu ya. Jadi kalau menurut aku, dia, aku cocok sama dia. Aku sayang sama dia. Aku merasa dia adalah sesuatu yang terakhir. Ini tipe kamu ingin banget gak sih? Aku tidak punya tipe untuk yang menjadi suamiku, ya. Aku gak punya tipe dalam memilih laki-laki, gitu. Tapi aku jatuh cinta sama dia. Dari pertama kali dia diri di depan pintu itu. Terus banyak hal-hal yang gak bisa kita lupakan berdua, gitu ya. Karena abis selesai itu, aku drop anak-anak di kamar. Terus kita dinner keluar, kan, sama sahabat saya. Ke salah satu mall, terus disitu eskalatornya agak bermasalah. Dut, dut, pas kayak mau jatuh gitu, aku tarik bajunya dia, gitu loh. Karena posisinya, sahabat saya tuh suami istri kan, sudah keluar. Dia di depan saya, saya di belakangnya. Aku kan agak takut naik eskalator semenjak melahirkan rig-rig itu. Karena kan memang karena dulu kamu besar banget, jadi kayak mau ngejemplang gitu kan. Eh, nilalanya eskalator itu agak mandek gitu, tuh, dut, dut, kayak ada rem-rem, gitu. Terus aku langsung tarik bajunya dia, aku jatuh, gue sah. Kan gini, kan karena bajunya dia kaos, jadi ngedayut, apa sih, kayak ngeper gitu kan. Oh, akhirnya dia belum, ini pegang ini aja, kata dia gitu. Aku pegang dengan dia, akhirnya emang gak murim, tahu aku. Tapi, ya itu untuk keselamatan ya udah sampai dia, Maaf ya, katakan gitu. Salah yang tadi ini geta, jadi, ya gitu deh, maksudnya udah mau-mauin seperti itu. Sama lagi, namanya siapa sih dari pekerja ayah? Ya, dikasih tahu, suaranya aja. Kenapa? Ada komitmen yang... Kan cuma nama, nih foto kan. Karena kan ada komitmen tersendiri. Sekarang kan kita menikah secara nama, ya. Kita dinikahkan juga sama Kiai, sama Buya. Artinya, orang yang lebih tahu agama, gitu. Saya tidak mungkin, Remas-remas tangan laki-laki, Ditar balik gitu, Kalau bukan murim, gitu kan. Terus, nanti saya akan kasih tahu, Setelah saya menikah secara negaranya, Kita harus tetap menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Oke, maksudnya, masa ida secara negaranya, Tiga bulan, sepuluh hari, gitu. Setelah itu baru diurus secara negara. Artinya, masa ida itu belum selesai? Enggak doang, masa ida secara negara. Tapi secara agama, aku sudah satu kali haid. Aku kan, aku kan bercerai dengan mas Kiai ini, Bukan yang baru kemarin, apa, Masih nyampur, Terus, diurus cerai itu seputusan, Terus, itu harus, Tunggu sampai tiga bulan. Tapi kan, aku sudah tidak nyampur lama. Sudah tidak diberikan nafkah lahir batinnya lama. Gitu loh. Jadi, seharusnya hanya satu kali haid selesai, boleh menikah. Kenapa tidak langsung saja secara negara? Agama dan negara. Agama dan negara. Kenapa? Karena itu permintaan saya. Hebat ya. Kenapa? Saya mau minta, saya mau nikah sekarang. Itu kaget loh, dia. Aku mau nikah besok saja. Hah? Beneran kamu mau nikah? Eh, sure. Ya, kamu yakin? Ya, aku yakin. Secara ini, kenapa tidak langsung saja di sana? Tapi aku bilang, yaudah aku menikah secara agama saja dulu. Untuk menghindari fitnah dan lain-lain. Artinya, aku wanita muslimah, aku harus menjaga kehormatanku, harga diriku, keimananku kepada Allah terutama ya. Jadi, aku akhirnya memutuskan untuk menikah secara agama dulu. Suamiku mah orangnya yang sangat fleksibel. Dan dia orang yang justru, aku pengennya sekali saja langsung negara sayang, gini-gini. Dia bilang, yaudah nanti saja pas banget, memang takdir Allah itu baik, Allah maha baik. Aku bercerai pas, 10 Agustus, pas ulang tahun Mas Kiwil. Dan aku insya Allah akan menikah di tempat ulang tahun aku, di 24 November. Maksudnya kan secara agama itu kan bisa dibilang ya sama saja, enggak beda itu, cuma akad gitu kan. Ya, nanti kan besok ada bukunya, karena kan aku rencana pengen punya apa lagi juga. Enggak khawatir, Kamegi, artinya dengan menikah secara agama, menunggu lagi, ya gitu, namanya suara perempuan. Enggak, enggak khawatir. Aku yakin suamiku amanah, ya sayang. Insya Allah, suamiku amanah, dia akan menepati janjinya, nanti begitu tepat di ulang tahun aku, kita akan menikah secara medara. Jadi artinya rumah tangga itu basically fondasi yang terkuat adalah rasa saling percaya karena Allah. Saya percaya suami saya dan sebaliknya, saya benar-benar, suami saya juga percaya sama saya, walaupun saya seorang pabrik jubur ya. Dari kalangan politik? Enggak, 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 enggak. Pokoknya tadi ada praktik, praktik. Berarti artis ya? Nanti akan dikasih tahu sama aku, enggak akan pelit info kok, nanti pas ulang tahun aku, aku akan mengundang kok. Kamegi, tapi artinya... Tapi tolong saat ini dijaga dulu privasi aku ya, gitu ya, karena suamiku tuh belum terbiasa dengan netizen ya, detergent ya, belum terbiasa. Tapi dia kasihan sama aku. Kamegi, kalau boleh tahu berarti suamimu yang sekarang bukan sama dengan Kiwil, kan nanti kamu jadi istri kedua dan sekarang memang kamu satu-satunya? Enggak, iya, dia duda anak-anak. Oh, enggak, 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 enggak. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya pengusaha ekspedisi di Tanjung Prip. Oh, enggak, enggak. Kenapa jadi ojek panjang banget? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Tapi udah dipastikan ini seorang buddha ya? Iya. Kamu sendiri udah make sure belum takutnya? Udah, enggak, enggak. Caranya sudah aku lihat. Oh, my. Berarti perkenalannya singkat sekali ya, berapa bulan doang atau berarti utamanya gitu? Perkenalan sampai akhirnya menikah? Aku udah kenal mukanya tuh dari bulan Maret ya. Maret ya? Dan aku bilang gini, aku kayaknya enggak. Kok ini sih? Akhirnya enggak deh. Udah gitu, aku udah tanyakin ke kak. Kak, masa aku mau dikenalin sama ini? Aku bilang, eh, kayaknya enggak deh. Terus temen-temenku bilang, eh, biasanya tuh kalau yang enggak-enggak itu, itu yang jadi. Katanya gitu. Eh, kayaknya gue enggak ini deh. Katanya. Mas Kiwi lu udah tahu belum kayaknya udah tahu? Udah doang kan Pak RT gak nelfon dia. Ibu. Bahwa ibu Meghuladari menikah dengan bapak, titik-titik. Terus responnya pilih? Responnya enggak tahu aku. Maksudnya enggak ada yang ucapan selamat. Enggak ada, nanti suami kecemburan. Eh, deh, deh. Soalnya kan yang sebelum-sebelumnya kita tahu dan Kak Meghi suka ngomong kan katanya kan Mas Kiwi masih sangat mencintai sama Meghi. Tapi kan emang harus berpisah gitu kan. Hidup itu pilihan. Kan Mas Kiwi sudah memilih yang di sana. Mas Kiwi kan sudah memilih jalan hidupnya, maka saya memuntukkan jalan hidup saya. Saya cuma memilih, banyak loh ada tayangan di beberapa infotainment yang kita lihat bahwa Mas Kiwi mengatakan banyak janda-janda yang apa? Janda-janda yang justru minta dikawinin sama dia. Ini malahan udah punya ini sombong bla bla bla. Gak boleh takabur, jodoh itu takdir Allah. Jadi begitu cepat, karena takdir Allah menggariskan aku seperti ini dengan suamiku gitu ya. Artinya setiap manusia itu sudah ada jodohnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kita gak boleh takabur, gak boleh sombong gitu. Apalagi yang lebih tahu agama gitu kan gitu. Walaupun saya anak tiga, tapi ada loh yang mencintai saya itu karena Allah gitu yang mau menerima saya. Ya sayangku suamiku, yang menerima saya dengan apa adanya dengan menanggung tiga anak dari Bapak kita. Artinya bisa dibilang lu minta buru-buru nikah jadi satu pembuktian dong sama Kiwi kalau kamu bisa dicintai laki-laki dengan tiga orang anak. Benar gak sih? Itu sebenarnya itu bukan pembuktian aku. Oke. Tapi Allah yang membuktikan semuanya, Allah menunjukkan kebesarannya. Karena kalau gak karena ada rasa cinta ada berdebar jantungku waktu itu pada saat nyati, gak bakalan juga aku jadi sama dia. Karena mungkin satu pernikahan bisa terjadi kalau gak ada cinta. Kalau gak cinta yang kuat, kalau kanya materi ya dikacin apa ini. Kalau kanya materi sebentar juga rumi. Kalau gue tahu umurnya berapa sih pria ini? Bintangnya sama sama si Kiwi ya. Idi. Akhirnya sama seperti anak aku yang pertama. Ulang tahunnya sama, bintangnya sama. Jadi menghadapinya pun aku kurang lebih mengerti. Usianya? Usianya 48 tahun. Usianya berapa, Kak Megi? 8 tahun. Tetep di atas lebih tua. Tetep doang lebih tua dari aku. Ya kan? Lebih ngemong. Sayang. Kayaknya lagi berbunga-bunga bat. Lagi jadi cinta lagi. Lagi di Jakarta dong? Sekarang di Makassar. Long distance? Lagi LDR. LDR, syai. Berarti kemarin nikah di mana? Baru nikah LDR. Wah berat banget. Kemarin nikah berarti di mana, Kak Megi? Di rumah. Oh, di rumah sini. Di rumah, terus langsung honeymoon ke Red Scouts. Aduh. Terus ditinggal? Terus ditinggal, say. Berarti mau nambah ngomongan lagi kan? Mau. Mau, mau. Berarti nggak nunda-nunda ya? Nanti kita aku mau nambah ngomongan lagi, terus mau honeymoon lagi gitu. Kasih maharnya apa kemarin, Kak Megi? Maharnya. Seperangkat alat shalat. Dan seperangkat perhiasan belian. Keren? Cukup? Udah ya? Cukup ya teman-teman? Boleh reaksi anak ke mana? Alhamdulillah anak-anak yang paling lengket maal ya. Tapi kalau kamu ambil gambarnya, jangan deh. Lengket sama dia. Ayah, ayah, ayah gitu kan. Oh iya, pokoknya sayang banget ya sama ayahnya. Aku dipanggilnya Bunda. Dia dipanggil ayah. Udah langsung deket gitu ya anak-anak? Yes, yes. Anak-anak langsung deket. Tapi kalau anaknya dari suami itu ikut suaminya? Oh iya, ikut sama. Nanti kalau ikut, aku tinggal sama anak-anak aku juga yang di Makassar. Kamu tinggal di Makassar? Aku tinggal di Makassar nanti sama suamiku dan anak-anak. Jadi kita punya banyak anak. Dari suamiku anaknya dua. Dari suamiku anaknya dua. Udah besar-besar. Berapa tahun yang paling besar? Kuliah. Yang kedua sama seumuran Riki. Udah deket juga? Udah kalau lagi video call sama aku, dia tunjukin anak-anak. Tapi pas nikah kemarin dateng gak anak-anak yang sudah disegang? Kan mendadak sayang. Mungkin kalau di Makassar baru semuanya ada gitu loh. Kan mendadak. Kan aku yang, sayang gimana kita nikah besok? Aku yang gitu. Aku serius? Iya. Menikah. Kenapa gak langsung aja dapet surat? Blah-blah-blah. Enggak deh udah dikasih aja. Supaya menghindari fitnah. Blah-blah-blah. Gitu. Dan. Jadi supaya juga kita tenang aja nanti. Jauh dari ibu kota pindah ke Makassar nih ya. Rel lah bu. Orang yang nge-saya cinta. Aduh. Terus kerjaan gimana? Lagi cinta-cintanya ya. Lagi cinta-cintanya ya. Kita emang buta lagi cinta-cinta. Di kerjaan ibu kata gimana dong? Gimana artinya jadi selebritis? Terus tinggalin atau endorse kan banyak? Dengerin sayang. Saking cintanya aku sama kamu. Kerjaan aku aku tinggalin tuh. Wartahannya tau. Kerjaan aku sebagai selebritis aku tinggalin. Terus. Belum lagi endorse. Belum lagi banyak hal yang ada di Jakarta ya. Keluarga. Sahabat. Untuk imamku. Orang yang saya cintai. Semoga kamu bisa membimbing aku ke surganya Allah. Menjadi suami dunia akhir Allah. Amin. Amin. Udah ah. Bentar. Lu pager lagi ah. Tidak. 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 Tidak.